Seorang wanita ditemukan tewas di dalam kamar kosannya di kawasan Elit Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 17 Desember malam. Ia adalah R berusia 31 tahun yang diduga kuat oleh polisi merupakan korban pembunuhan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu mengatakan korban ditemukan oleh para saksi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Polres Tangerang Selatan pun langsung mendatangi TKP dan melakukan pengecekan awal begitu mendengar laporan. Menurut Sarli, saat pengecekan awal terdapat luka bekas cekikan di leher korban, sehingga kemungkinan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pihaknya pun sudah menghimpun berbagai barang bukti untuk penyelidikan, hingga akhirnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah untuk dilakukan autopsi. Saat ini ada sekitar 4 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihaknya. Sarli mengklaim dari barang bukti dan petunjuk yang ada, pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku pembunuhan dan tinggal membekuknya saja. Sarli mengatakan korban merupakan karyawan total buah dan ditemukan meninggal dunia oleh saksi yang merupakan pemilik kos. Setelah menerima laporan, aparat Polsek Serpong datang ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Sarli menyebutkan pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Tak hanya itu, Sarli mengklaim sudah mendapat petunjuk soal pelaku pembunuhan. Menurut Sarli, pihaknya juga telah menghubungi keluarga korban. Terima kasih telah menonton!